Aliansi Jurnalis Independen atau AJI meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Ombudsman untuk memeriksa penyidik Polda Metro Jaya terkait tugahan pelanggaran HAM dan malah administrasi terhadap pendiri rumah produksi watchdog Dandi Dwi Laksono. Ini kita merasa bahwa ini simbol kritis kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Karena ketika pers sudah dipungkam, siapa lagi yang bisa menyuarakan? Karena itu kita AJI Jakarta khususnya ingin mengajak semua media, semua orang untuk aware bahwa negara saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Karena itu lonceng tanda bahaya telah kita nyalakan dan kita harus bersama-sama untuk melawan sebuah bentuk kriminalisasi terhadap pers, hentikan kekerasan terhadap pers dan di ini kita merasa bahwa cara-cara yang dilakukan dari mulai penangkapan itu sangat diduga, itu sangat menyalahi aturan. Karena itu kami menuntut dari AJI Jakarta dan AJI-AJI kota lainnya itu menuntut agar kasus Dandi kriminalisasi dan penetapan tersangka Dandi segera dihentikan. Seperti itu. Terus penangkapan ini juga kita anggap sangat bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, kawan-kawan. Lalu kita juga meminta Komnas HAM dan Ombudsman untuk memeriksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran HAM dan maladministrasi yang terkait dengan penangkapan Dandi. Dan yang terakhir kita mendesak Kapolri untuk menghentikan segera segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa dan juga pers. Demikian kawan-kawan.